Nah jadi apabila kita mandi wajib menurut Nabi, Nabi itu mandi baik wajib atau sunnah, mandi sembilan. Dan Nabi Duhluakang Sidin membasuh kepala lawan pangguluk. Cot kepala lawan pangguluk, lalu disapur tangan lawan pangguluk sekali. Cibuk pulang segayung, basuh pulang kepala lawan pangguluk, digusuk pulang dua. Basuh pulang kepala lawan pangguluk tiga kali. Hanyar membeli sebelah kanan, Nabi, muka dan belakang tiga kali jual ulang, digusuk. Hanyar sebelah kiri tiga kali jual, muka, belakang, gusuk. Sekali hanyar. Buliki pulang kepala tiga kali, di sini sebelah kanan tiga kali, kiri tiga kali, dua kali. Baik, basuh pulang kepala tiga kali, di sini pulang tiga kali, menganggarnya mandi sembilan. Mengkai itu Rasulullah mandi, wajib atau sunnah. Nah, pahatian sidir, yang memandiin ini, Allah Ta'ala, lamun unda tetap mati. Masa orang yang mati, mandi seluruh mana? Apa khaya Tuhan dihilang? Oh, Tuhan khaya jauh, udah hidup juga. Apa kau hidup sifat ke dada? Iya kan? Nah. Jadi waktu mandi tadi, kayak gila di hati, Tuhan memang memandiin aku. Itu kadang-kadang hurufnya, dan kadang-kadang suaranya, di hati itu tidak ada huruf. Namun berhuruf, Tuhan memandiin unda. Ada huruf di hati, itu merupanya bacaan hati. Bukan perasaan. Namun perasaan itu tidak ada huruf lagi. Baik di untung maupun di hati, itu namanya berhub. Terima kasih.